Dialog 2019 Forum ini dihadiri 700 peserta dari 53 negara Afrika dan puluhan ekstributor BUMN dan swasta Selaku tuan rumah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan berbagai diskusi digelar membahas sektor strategis dan kerjasama antara Indonesia dengan Afrika pembahasan dengan sesi subtantif yang fokus kepada industri, sosial, pariwisata energi dan tambang Pada sesi pertama, Retno akan menjadi narasumber bersama beberapa pihak terkait dari Afrika dan Indonesia Seluruh sesi dialog akan menyoroti kemajuan kerjasama dan kesepakatan bisnis hasil kegiatan IEF April 2018 lalu Dialog dimulai pada pagi hari ini sampai besok Sekali lagi ini adalah sebuah keberlanjutan atau kontinuasi dari apa yang kita lakukan tahun lalu dalam Indonesia Afrika Forum dengan fokus tahun ini adalah di bidang infrastruktur dan peserta yang hadir adalah lebih dari 700 peserta dari 53 negara kemudian Indonesia sendiri dan juga dari government and private entities baik dari Afrika maupun dari Indonesia Nah, sebentar lagi Presiden akan tiba akan memberi pengarahan dalam pertemuan tadi pagi sudah ada tiga sesi panel discussion saya termasuk diantaranya di sesi pertama yaitu terkait dengan strategic industries dan juga economic diplomacy kemudian sesi kedua terkait dengan connectivity yang ketiga yang baru saja mulai adalah terkait dengan dan sosial interna